Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Kembali lagi di Perantai News Pemirsa Kejaksaan Agung mendatapkan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Ismail Thomas sebagai tersangka Ismail langsung ditahan terkait dugaan korupsi penerbitan dokumen pertambangan Kejaksaan Agung langsung menahan anggota DPR RI Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan Ismail Thomas Dalam kasus korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang Kasus dugaan pemalsuan dokumen perusahaan di lahan yang sama ini Melibatkan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Tibur Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menyebut kasus ini terkait dugaan korupsi penerbitan dokumen PT Sendawar Jaya Mantan Bupati Kutai Barat ini diduga memalsukan dokumen-dokumen terkait dengan izin tambang di Kutai Barat Politikus PDI Perjuangan ini dijerat dengan Pasal 9 Udang-Udang Tipikor, Junto Pasal 55 KUHP Terima kasih telah menonton Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10